Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Aku sebenarnya memberi terima kasih dulu Sama MUC yang udah ngasih aku kesempatan Buat berdiri disini Pembahasan sebelumnya seru banget ya Apalagi tadi yang ke Ferbi ngembet-ngembet ke K-pop Aku jadi fokus ke situ dan Semoga aja kok masih inget materi aku Jadi Kali ini seperti judulnya aku mau coba sharing tentang cara disiplin, mendisiplinkan diri sendiri dalam satu menit aja pernah gak sih kayak kalian tuh nge-set goals atau kayak mau melakukan sesuatu tapi bawaannya tuh kayak males banget gitu loh, kayak berat banget bergerak aja gitu bawaannya atau gak kayak kita sering nunda-nunda kayak pekerjaan misalkan yaudah nanti aku mau kerjain siang, tapi ternyata siang males akhirnya ditunduk lagi sore dan akhirnya pekerjaan itu tuh gak jadi kita kerja kan nah contohnya kayak aku deh aku pribadi pernah, jadi aku ini tipe orang yang males banget buat olahraga kan sebenernya kalau misalkan WFO itu kan ketika kita ke kantor seenggaknya masih ada gerakan badan itu, nah selama WFO ini kerjaan aku tuh cuma berputar di rebahan, makan, tidur kerja, udah disitu-situ aja kan nah terus aku tuh kayak sadar kalau misalkan ternyata pola hidup aku ini ya sangat-sangat tidak sehat gitu kan nah yaudah akhirnya aku memutuskan buat apa ya olahraga jadi sekarang kan banyak aplikasi di Play Store ya yang bisa membimbing kita olahraga dari day one sampai dari kesekian gitu nah aku coba download itu dan coba mengaplikasikannya ke kehidupan aku awalnya sih kayak day one, day two, day three masih fine-fine aja terus ternyata hari keempat, hari kelima mulai aku skip kenapa? karena yang tadinya gak pernah olahraga kayak kaget gitu capek badan tuh nah akhirnya mau aku lanjut mau aku lanjut di hari ke-6 terus kayak udah males lagi gitu buat memulainya mau lanjut tapi udah ke skip mau ulang dari awal tapi sayang kan nah terus ternyata aku mikir kayak ini kayaknya metode aku yang salah gitu kan nah aku searching-searching di internet ternyata aku menemukan satu metode ini metode menurut aku sih simple ya cuma satu menit aja tapi ini bisa membantu kita mendisiplinkan diri sendiri nah metodenya namanya metode Kaizen nah Kaizen ini apa sih? jadi awalnya metode Kaizen ini diperkenalkan oleh salah satu penulis di Jepang namanya Masaki Imai dalam bukunya Kaizen The Power of Japan's Competitive Success jadi sebenarnya metode Kaizen ini diadaptasi dari dari konsep deming atau deming yang digunakan oleh Jepang untuk membangun perekonomian mereka setelah kedua nah buku ini tuh kalau gak salah ditulis sekitar tahun 1968 sampai 1970-an nah terus Kaizen ini apa sih? nah Kaizen ini terdiri dari dua terdiri dari dua suku kata yang pertama adalah Kai dan yang kedua adalah Zen Kai ini artinya perubahan dan Zen artinya baik nah jadi metode ini tuh metode yang bisa membuat kita menjadi lebih baik metode ini juga dikenal sebagai continuous improvement nah jadi perubahan yang berkelanjutan jadi metode ini tuh mengajakkan kita untuk membuat perubahan menuju hal yang lebih baik secara berkelanjutan nah jadi sebenarnya metode ini juga banyak digunakan oleh perusahaan salah satunya Toyota nah kita tahu kan kalau Toyota itu ya perusahaan besar lah nah ternyata mereka itu menetapkan metode Kaizen ini untuk perkembangan perusahaannya nah kalau misalkan metode ini digunakan oleh perusahaan bisa gak sih kita menerapkan metode ini dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya bisa ya jadi ternyata di Jepang juga orang tua di Jepang itu menggunakan metode ini untuk mendisimlingkan anak-anaknya kita tahu lah ya kalau orang Jepang itu rata-rata hampir semua mungkin disiplin baik dalam pekerjaan ataupun dalam waktu nah ternyata itu tuh gak instan mereka dapatkan tapi emang udah dididik dari kecil gitu salah satu cara mendidiknya yaitu dengan metode Kaizen ini jadi kayak untuk cara penerapan metode Kaizen ini ya yang tadi jadi metode 1 menit jadi kita tuh apa ya harus harus menentukan nih kita mau ngapain di jam berapa dan harus berkelanjutan kenapa sih kita harus nge-set jamnya kayak contohnya misalkan aku nih aku mau olahraga setiap hari jam 8 pagi kenapa harus nge-set jamnya karena tujuan kita kan untuk mendisiplinkan ya diri sendiri jadi supaya disiplin kita tuh harus melakukan di jam yang sama kalau misalkan kita melakukan hal itu di maksudnya ketika mood aja gitu itu kan berarti disiplinnya tuh gak dapat kan jadi ketika kita sudah memutuskan sesuatu kita juga bertanggung jawab sama apa yang udah kita putuskan jadi selain mengajarkan kedisiplinan metode ini juga mengajarkan kita untuk bertanggung jawab sama apa yang udah kita putuskan kalau misalkan aku sih gini masa sih kita gak mau ngorbanin waktu 1 menit dari 24 jam untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin dari situ setelah aku baca metode ini aku mencoba menerapkannya dan it was gitu buat aku pribadi itu tuh berhasil kenapa aku coba bawa metode ini karena ya menurut aku tadi metode ini tuh cukup simpel gitu jadi awalnya cuma 1 menit nah ketika emang kita udah biasa melakukan hal yang udah kita putuskan itu kayak aku misalkan udah biasa nih olahraga selama 1 menit terus bukan hal yang gak mungkin kan aku menambah tengah waktunya jadi 5 menit 10 menit dan itu tuh jadi sebuah kebiasaan gitu loh selain itu juga metode ini mengajarkan kita buat apa ya ahli ahli dalam hal yang kita kerjakan gitu kayak misalkan contohnya nih ada salah satu teman aku yang emang dia tuh dari dulu rajin baca Al-Quran setelah subuh jadi setiap abis soal subuh tuh rajin baca Al-Quran kan nah ternyata mungkin secara gak langsung secara gak sadar dia tuh udah menerapkan metode Kaizen ini dalam kehidupannya gitu setiap pagi rutin baca Al-Quran jam misalkan abis jam 5 subuh tuh akhirnya dia tuh ya hafal gitu loh kayak hafal sekian jus lah dari Al-Quran yang udah dia baca kayak gitu loh nah jadi selain untuk melatih disiplin dan tanggung jawab metode ini juga mengajarkan kita untuk ahli dalam bidang yang kita geluti gitu nah kesimpulannya dari metode ini jadi menurut metode ini tuh perubahan itu gak harus terburu-buru jadi kadang kan ada orang nih yang pokoknya aku harus berubah tank gitu langsung gitu mencoba buat membuat perubahan besar dalam dirinya dan akhirnya malah capek sendiri gitu loh jadi tekat di awalnya tuh cuma ya itu semangatnya di awal doang ketika tengah-tengah udah ngerasa capek yaudah akhirnya down dan gak dilakuin lagi akhirnya metode apa akhirnya keinginan buat berkembangnya tuh gagal nah metode ini mengajarkan kita buat memulai dari hal kecil dulu gak apa-apa perubahan itu pelan-pelan yang penting berantan gitu gak cuma nah selain itu juga setelah kita emang udah merasa mampu dengan apa yang udah kita bisa gitu yang kita lakukan itu tuh kita tuh harus terus mencari celah untuk memperbaiki diri sendiri jadi metode ini tuh ngajarin kita buat gak puas dengan apa yang udah kita punya saat ini gitu loh jadi kayak pasti selalu ada celah gitu di setiap hal yang kita lakukan untuk memperbaiki diri nah kesimpulannya yang tadi kan terus kenapa sih metode ini tuh cukup penting atau berhasil dalam membangun kedisiplinan kita nah karena untuk aku pribadi gitu ya itu tuh berhasil karena apa ya berhasil untuk orang yang malas sekalipun gitu loh even kalian malas kalian tuh bisa melakukan ini gitu loh karena ya itu tadi yang aku bilang masa sih kalian gak mau mengorbankan waktu kalian satu menit aja gitu loh buat jadi pribadi yang lebih disiplin gitu kan nah tujuan apa sih tujuan dari Kaizen ini nah tujuannya itu ya supaya kita bisa memulai hidup yang lebih disiplin lagi dan bisa menjemput kesuksesan kita yang berawal dari kedisiplinan dan tanggung jawab tuh kayaknya gak banyak sih ya itu aja yang mau aku sharing semoga ada sedikit yang sedikit manfaatnya gitu apa yang aku sharing kalau misalkan ada yang belum coba siapa tau ada yang tertarik buat coba metode ini mohon maaf atas semua kesalahannya kalau misalkan emang ada yang lebih paham tentang metode ini dan mau sharing boleh banget Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati